Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to resensi. Nah kali ini kita akan membahas tentang tips literasi dalam hal ini, apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah teman-teman dalam membaca buku secara digital. Oke, let's begin. Internet sepertinya sudah menyatu dengan kehidupan kita, kita gelisah jika tidak terhubung. Fear of missing out atau FOMO, menjadi suatu kelianan pada seseorang yang takut jika ketinggalan informasi. Berapa banyak dari kita yang ketika bangun bukannya baca doa atau cuci muka justru mencari ponsel kita. Tidak sedikit pula dari kita yang kemana saja harus menyaku atau bahkan tunduk terus-terusan di depan ponselnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menghabiskan waktu di pedesaan yang tenang, dekat dengan alam, menunjukkan perhatian yang besar, memori yang lebih kuat, dan secara umum kecerdasannya meningkat dibanding mereka yang menghabiskan waktu di jalur kereta api yang penuh sesak dan bising. Tidak ada desa yang tenang di internet, yang ada hanya kebisingan yang berlalu-lalang di mana-mana dari pagi hingga kembali pagi setiap hari sampai mati. Internet menjadi sesuatu seperti saya. Kita kehilangan unsur-unsur manusiawi kita, dan kita menyambut kegilaan itu ke dalam jiwa kita. Namun, tidak semua yang datang bersama teknologi internet itu buruk. Jika Anda tetap bijak membarui membatasi penggunaannya, internet justru dapat menunjang kebutuhan menulis Anda. Berikut ini saya akan paparkan 4 aplikasi yang membantu Anda membaca buku secara digital. Pertama, Ipusnas. Aplikasi pertama yang dapat Anda gunakan untuk mendukung kebutuhan literasi adalah Ipusnas. Bahwa membaca adalah sebab bagi lahirnya semangat menulis. Ipusnas sebagai aplikasi dari perpustakaan nasional menyediakan berbagai macam generi buku yang dapat Anda pinjam secara gratis. Unduh aplikasinya, kemudian membacalah di mana dan kapan saja. 2. Gramedia Digital. Jika Anda tidak mendapatkan buku yang Anda cari di Ipusnas, apakah karena buku tersebut terbilang baru atau buku terjemahan dari luar negeri, maka aplikasi Gramedia Digital menjadi solusinya. Karena buku digital tidak mesti Anda koleksi sebagaimana buku fisik, maka membeli buku digital merupakan sesuatu yang mubasir menurut saya. Sehingga, fitur pinjam buku dalam waktu sebulan adalah solusinya. Dengan biaya Rp45.000 per bulan, Anda sudah bisa unduh dan baca buku berbagai genre, membaca menjadi lebih mudah. 3. Google Playbook. Lalu bagaimana kalau buku yang Anda cari masih belum Anda dapatkan pada dua aplikasi sebelumnya, saatnya mencari referensi pada aplikasi Google Playbook. Kelebihan aplikasi ini adalah harga buku yang relatif lebih murah, lebih banyak referensi internasional, dan Anda juga dapat menerbitkan buku Anda secara indie pada platform ini, hanya saja belum ada fitur sewa atau pinjam buku pada aplikasi tersebut. 4. Side Books. Tidak semua buku digital harus dibeli atau disewa pada ketiga aplikasi di atas. Terkadang, terdapat pula penulis yang sengaja menerbitkan buku tertentu yang dibagikan secara gratis dalam bentuk file PDF. Misalnya, buku Corona Ujan Aula, karya Kuresihab, atau buku Indonesia Lawan Corona, karya Mardigowik, yang keduanya sudah kita resensi juga dalam channel ini. Nah, aplikasi Side Books kemudian sangat membantu para pembaca dalam membaca buku digital dikarenakan fitur-fiturnya yang menyerupai buku fisik. Nah, itu tadi keempat aplikasi yang mendukung kegiatan literasi dalam hal ini membaca buku digital berdasarkan tips literasi dari Resenter. Menurut Anda, apakah ada aplikasi-aplikasi lainnya? Jika ada, silakan komen di kolom komentar ya, guys. Ada pertanyaan? Terima kasih.